Viral penjual telur gulung tuli super bersih, minyak yang dipakai selalu diganti. Telur gulung sudah menjadi salah satu channel generis yang disukai oleh banyak kalangan. Biasanya, telur gulung dijual di pinggir jalan dengan harga yang murah meriah. Sayangnya, kadang ada beragang yang kurang perhatikan kebersihan. Minyak untuk menggoreng yang dipakai pun bisa dipakai berkali-kali. Namun, seorang pedagang telur gulung jadi viral di Twitter karena mengutamakan kebersihan. Hal ini dibaikan oleh akun Twitter. Telur gulung terenak yang pernah kue beli, tulisnya pada kalimat membuka cuitan tersebut. Harga telur gulung itu sama seperti pedagang lainnya, hanya seribu rupiah bertusuk. Meski murah, pedagang telur gulung itu rajin mengganti minyak goreng. Bahkan, pedagang telur gulung ini memakai apron untuk menjaga kebersihan dagangannya. Siapa sangka, ternyata sang pedagang adalah seorang teman tuli yang selalu semangat berjualan. Kerobak telur gulung itu pun tampak bersih sehingga tak membuat pembeli was-was. Pedagang berlokasi di jalan MKV1, Jakarta Selatan, tepatnya di depan minimarket Alphamart. Ayo guys, yang rumahnya di Ciganjur atau Jaga Karsa, para beli. Sebagai pencipta micin, aku merekomendasikan. Tulis wanita pada akhir ceritanya. Unggahan ini pun jadi viral dan menarik banyak perhatian publik. Beragam komentar memenuhi unggahan. Gila, abangnya keren banget, respect. Nanti kalau gue main ke daerah sana, bisalah ngampir. Orang kayak gue, yang sangat sensitif sama menggunakan minyak goreng bakal tenang dan nyaman di Janimari. Komentar seorang warganet. Warganet lain ikut berkomentar. Telur gulung ini emang enak dan bersih banget. Gue juga langganan ujar warganet ini. Oke, makasih infonya. Gue bakal beli pas lewat sana. Tulis warganet lain di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.